Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini kelanjutan dari video yang sebelumnya Di video sebelumnya kita belajar bagaimana membuat kelas dan bagaimana join kelas Di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat tugas, membuat polling, memasukkan materi, dan membuat topik Kita mulai dari yang pertama, masuk dulu ke kategori classwork ya Jadi ini settingannya pakai bahasa inggris Kita akan coba bagaimana membuat tugas Nah disini ada 2, tugas dan quiz assignment, assignment itu tugas sama saja Nah untuk question ini biasanya digunakan untuk polling Kita coba dulu yang paling atas, assignment Tugas 1 Ini diisi soalnya Kita bisa juga tambahkan file dari google drive, link website eksternal, file yang lain yang ada di laptop Kita juga file dari youtube Nah disini ada tombol group Kita juga bisa menambahkan file lain dari document, slide, slide itu ya kayak microsoft word, lalu sheet itu seperti microsoft excel, drawings, atau google form Ini hanya pilihan sesuai kebutuhan Lalu di bagian kanan ada 4, jadi untuk kelas siapa? Karena hanya ada 1 kelas, jadi yang nggak aktif All student ini sama kayak tadi, ini sudah muncul 1 siswa, jadi ada pilihan Jadi misalkan ada 5 siswa hanya ingin dikasihkan tugas ini ke 1 siswa saja Nah kalian tinggal centang nama siswa yang ingin diberikan Jadi kelebihannya disitu Jadi nanti hanya siswa itu saja yang bisa melihat tugas ini Lalu poinnya, poinnya ini berapa maksimumnya Terus ini untuk nge-set deadline-nya Jadi tanggal berapa, misalkan tanggal seminggu waktunya ya, 28 Waktunya juga bisa kita set, juga bisa nggak Jadi yang wajib itu tanggalnya, untuk jamnya itu opsional Disini settingannya AM sama PM ya Nah kalau sudah, topiknya bisa kita buat, bisa juga nggak Misalkan aplikasi komputer, topiknya adalah tentang Microsoft Word Berarti nanti kita buat topik Microsoft Word Jadi nanti kita akan membuat 3 tugas topiknya mengenai Microsoft Word Bisa juga no topic, jadi disesuaikan saja Lalu disini ada rubrik penilaian Kita bisa reuse rubrik yang sudah ada Atau kita bisa import dari sheet atau excel Atau juga kita bisa buat langsung dari sini Misalkan kita buat yang baru Akan muncul seperti ini Jadi misalkan kalau assignment itu kan jawabannya bebas Jawabannya seperti apa sih, dapat poin 20 Misalkan kalau masih muncul 100 Misalkan kita bagi jadi 3 kategori 30, 70, sama 90 Ini yang 30 itu rubrik Nanti deskripsinya jawaban maur Terus misalkan kita tambahkan lagi 70 Lalu yang terakhir 100 aja deh Misalkan nanti jawabannya runtut Menjelaskan dari tahun Terus disini juga ada nih Bisa kita duplikat Bisa juga kita atur urutannya Bisa juga kita hapus Oke sekarang kita save Nah sudah ada rubrik Nanti kalau ada rubrik yang lainnya Ya tinggal kita pilih mana yang mau dipakai Kalau sudah Kita bisa klik assign Bisa juga kita schedule Ya kalau misalkan kita mau share saat itu juga Siswa bisa langsung lihat Berarti pilih yang assign Tapi kalau mau kita jadwalkan Artinya kita buat malam ini Misalkan Tapi nanti akan muncul di halaman siswa Siswa itu besok pagi Berarti kita perlu pilih yang schedule Atau terjadwal Lalu yang save draft ini Ya kita simpan dulu Belum kita publish Kalau discard draft Berarti ya kita hapus Nah misalkan Saya langsung mau tampilkan Berarti pilih yang assign Sudah muncul satu Kita lihat di tampilan siswanya Nah sudah muncul ya Kalau di klik Akan muncul Disini Diposting tanggal berapa Deadline nya kapan Disini muncul Terus rubriknya juga ada Lihat tukas Pertanyaannya sudah muncul disana Nah Jadi siswa juga bisa tahu Kalau dia mau dapat nilai 100 Dia harus Gimana Kita juga bisa nambahin komentar Terus disini bisa tambah atau buat Bisa juga tandai Sebagai selesai Kalau tambah atau buat Itu berarti Mengumpulkan tugas Jadi sekarang Saya sebagai siswa Saya mengumpulin tugas Mengumpulin tugasnya pun Bisa lewat Google Drive Link File Atau juga Buat dari dokumen Slides Spreadsheet Dan juga gambar Misalkan kita sudah buat Di word Di laptop Terus kita simpan Jadi file dokumen Atau file pdf Berarti kita upload file Jadi kalau filenya sudah Kita upload di Google Drive Berarti kita pilih Google Drive Atau misalkan Tugasnya itu berupa video Yang kita upload di Youtube Berarti link di Youtube itu Kita copy paste Di sini Di link Nah kalau misalkan Kita gak sempat Jain di word Yang ada di laptop Tapi kita bisa keakses internet Berarti kita bisa pilih Yang dokumen Dan juga yang lain-lain Dan saya pilih yang file Nah bisa tambahkan lagi Atau kita hapus Kalau ini sudah oke Ini jawaban yang benar Kita bisa pilih Serahkan Jadi kalau belum Pilih serahkan Tugas gak akan masuk Ke gurunya Jadi pastikan Siswa itu sudah Klik serahkan Siswa juga bisa Menarik lagi Jadi klik Batalkan pengiriman Terus juga kasih komen Kalau disini komen kelas Kalau disini Komen pribadi Kalau komen kelas Semua siswa Bisa lihat Apa yang kalian tulis Atau siswa itu tulis Tapi kalau komentar pribadi Yang bisa baca Hanya si gurunya aja Sekarang kita lihat Dari sisi gurunya Nah Di tampilan guru Akan muncul Turn in Dan assign Turn in itu artinya Siapa yang sudah Mengumpulkan Kalau assign Berarti Siapa atau berapa Yang sudah Dinilai Nah kita klik Yang sudah Mengumpulkan Akan muncul Namanya Terus disini Kita bisa Isi nilainya Dari nilai tertinggi 100 Disini juga akan muncul Nanti Tunnel-tunnel Tugas Dari siswa yang sudah Mengerjakan Cara nilainya Tinggal di klik aja Seperti ini Bisa Atau Langsung dari sini Diklik Nilainya juga bisa Nah Seperti ini Enaknya Menilainya itu Bisa langsung Pakai rubrik Jadi pilih Mau yang mana Nah Tinggal di klik aja Kalian gak perlu lagi Ketik manual Hal enaknya Kalau sudah buat rubrik Di awal Jadi sangat mempermudah Sekali Kita juga bisa Kasih private comment Feedback Dari tugas yang sudah Dikumpulkan Kita juga bisa Cari comment bank Yang sudah kita Buat sebelumnya Kita juga bisa Kasih comment bank Jadi nanti Kita highlight Bagian tertentu Lalu kita isi Komentarnya apa Misalkan Bagian sini Itu Harusnya Gak kayak gini Tulisannya Dan lain-lain Nanti akan muncul Di bagian Siswanya Lalu Di sini juga Kita bisa Nge-main komen lagi Kalau yang ini Secara keseluruhan Kalau yang tadi Bagian-bagian tertentu Kita juga bisa Nge-print Tugasnya siswa ini Kita juga bisa Download Yang lain-lain ini Kita juga bisa Lihat detailnya Jadi dia Ngumpulinnya Kapan Dan lain-lain Lalu Kita juga bisa Manage Comment notification-nya Jadi Nanti Notifikasinya Hanya Apa semua Comment Atau hanya Yang ada Mention-nya aja Atau hanya Yang Nge-replay Comment yang saya Buat Atau Malah gak Sama sekali Itu bisa dipilih Nah Kalau misalkan Sesuatu yang Tidak diinginkan Kita juga bisa Report Kembali lagi Ke grading Ini tadi yang Comment bank ya Ke grading Kalau sudah Dinilai Jangan lupa Diklik Return Ya Kalau gak Diklik Return Nanti ada Keterangan disini Not return Nanti nilainya Gak akan Tersimpan Jadi pastikan Pilih Return Jadi Dikembalikan Nilainya Sekarang kita Lihat dari Sisi siswa Nah Sudah muncul Nilainya 100 Sisi siswa Terima kasih.